Kegiatan kuliah kembali berlangsung di kampus University of California, San Diego. Dan tahun ini, ada yang sedikit berbeda. Para mahasiswa bisa mendapatkan tes COVID cepat lewat sebuah mesin penjual otomatis. Dan untuk menurunkan friksi penjual otomatis, kami mempunyai mesin penjual otomatis. Jadi mesin penjual otomatis ini mempunyai penjual otomatis. Dan kita bisa mengambil tes di mesin penjual otomatis ini. Menyalakan penjual otomatis, masuk kembali ke sana, dan kemudian 24 jam kemudian, kita dapat jawabannya. Ada 11 mesin seperti ini di seluruh kampus UC San Diego. Bagi para mahasiswa, tes COVID ini disediakan secara gratis. Ini sangat menyenangkan. Ini membuat pengalaman lebih kurang menarik. Kami mengambil perjalanan ke sini untuk membantu pekerjaan saya. Jadi, ini sangat menyenangkan untuk menemukan semuanya dan semuanya. Jadi, bagi kami, kami mengambil 3 tes seminggu untuk memastikan kita aman dan menjauh dari semua hal yang buruk. Itu menakutkan. UC San Diego menjadi kampus pertama dengan inovasi tes COVID lewat vending machine, alias mesin penjual otomatis, yang pertama digagas oleh seorang mahasiswa setempat. Tes cepat yang disediakan menggunakan mesin penjual otomatis seperti ini juga menawarkan kerahasiaan. Karena para mahasiswa bisa melakukan tes itu sendiri dalam ruangan tertutup, misalnya dalam ruangan asrama mereka. Banyak warga selain mahasiswa juga bisa diuntungkan dengan adanya tes yang dijual seperti ini. Dan karena itu, ada perusahaan lain yang juga menghususkan pada kelompok masyarakat lebih luas lagi. Mesin penjual otomatis buatan Wellness for Humanity di kota New York, misalnya. Seluruh solusi kita dengan mesin penjual otomatis adalah bahwa kita membawa mereka ke lokasi centralisasi, seperti subways, barang-barang, barang-barang, atau airpor. Pernihan kita adalah untuk menggunakan 1,000 masin penjual otomatis dalam 3-6 bulan seluruh seluruh Amerika. Jadi, apa yang kita lakukan adalah membuat model tes ini berfungsi dengan baik. Jadi, kita bisa menjualnya dengan cepat. Berbeda dengan mesin di kampus, untuk mendapatkan tes COVID-19 buatan perusahaan ini perlu biaya 119 dolar. Tapi biaya ini biasanya bisa ditanggung asuransi. Saya baru membeli tes saya online. Apa yang saya telah mendapatkan adalah barcode yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa untuk memasukannya. Selepas Anda mendapatkan mesin, ia akan aktifkan barcode. Berbeda juga dengan tes di UC San Diego, tes COVID-19 yang dijual di Wellness for Humanity menggunakan air liur, bukan swab alias tes usap. Ini adalah saliva PCR kita. Dan esensi, sejak Anda datang ke rumah, Anda akan membuka ini. Mesin-mesin serupa sebelumnya telah digunakan di Hong Kong dan juga Inggris. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA